Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi config terbaru untuk Gcam LMC84 yaitu config iPhone HDR Plus ya config kali ini sudah support untuk foto maupun video ya teman teman dan videonya sudah mendukung Ace atau Electronic Video Stabilization bagaimana review lengkapnya? yuk langsung saja simak videonya sampai selesai, namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe, oke teman teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke untuk yang pertama langsung saja kita tes untuk kameranya terlebih dahulu ya kali ini kita coba untuk foto ke arah sana, ini lensa 0.5 atau lensa ultrawide dan seperti ini hasil jadinya, hasilnya mantap banget teman teman nah kemudian ini masih di lensa 0.5 atau lensa ultrawide ya seperti ini hasil jadinya, untuk device yang saya gunakan kali ini Redmi Note 10 ini beberapa sampel foto di lensa 0.5 ya atau lensa ultrawide teman teman jadi hasilnya sangat bagus sekali kemudian ini untuk lensa utamanya oke kemudian untuk selanjutnya ini pengetesan di malam hari ya kita coba lensa 0.5 terlebih dahulu atau lensa ultrawide nya oke dan seperti ini hasilnya mantap banget ya teman teman untuk hasilnya sangat jernih dan tentunya minim noise kemudian selanjutnya kita tes lagi ya dan seperti ini hasilnya oke ini beberapa sampel foto yang diambil di malam hari ya teman teman oke kemudian ini untuk perekaman videonya ini untuk perekaman video di lensa ultrawide dengan resolusi 4K ya seperti ini ini untuk resolusi 4K ya teman teman untuk fps nya auto kemudian ini perekaman menggunakan lensa utama di resolusi full HD 60 fps ya seperti ini hasilnya cukup stabil ya teman teman oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silakan didownload terlebih dahulu bahan bahannya disini untuk bahannya ada 2 yang pertama config nya itu sendiri yaitu config iphone HDR plus by kim tv official ya silakan didownload link nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi kemudian untuk yang kedua silakan didownload download apk nya yaitu gicam lmc84 nah disini silakan didownload salah satu saja ya teman teman karena nanti untuk paket instalasinya disini tersedia 5 versi kalau saya download nya yang paling atas sendiri yang ini ya teman teman kalian bisa juga pilih yang snapcan maupun awmi nah khusus untuk device samsung kalian bisa gunakan yang scan 3d ini teman teman oke silakan didownload kalau sudah didownload langsung saja di install ya untuk install nya seperti biasa kemudian silakan dibuka dan diizinkan semua seperti ini dan seperti inilah tampilan standar dari gicam lmc84 nah untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya ini di pojok kiri atas panah ini teman teman kemudian more setting selanjutnya kita pilih config setting lalu save setting kemudian yes ini tujuannya untuk membuat folder lmc84 yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah kalian download silakan dibuka ya disini ini saya sarankan kalian membukanya menggunakan aplikasi zarchiver ini tujuannya nanti untuk meng-extract config nya karena ada beberapa device itu ketika menggunakan file manager bawaan dari handphone itu gagal extract ya maka disini kalian harus pakai aplikasi zarchiver download nya di playstore teman teman oke kalau sudah silakan dibuka aplikasi zarchiver nya kemudian cari tempat dimana kalian download config nya yang tadi ya biasanya ada di folder download selanjutnya silakan di extract ya langsung di klik seperti ini kemudian extract here atau extract disini selanjutnya masukkan password nya kemudian oke oke setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder seperti ini langsung saja dibuka ya maka di dalamnya akan terdapat 5 config nah disini untuk config nya tersedia versi aux dan no aux untuk yang aux ini ada ultrawide atau lensa 05 sedangkan yang non aux ini hanya kamera utama saja untuk yang non aux ini sifatnya universal ya teman teman nah disini tersedia 3 versi yaitu versi auto jpeg dan yuv jpeg untuk level kamera 2p full atau biasanya device mediatek ya teman teman sedangkan untuk yang uv buat kamera 2p level 3 atau biasanya device snapdragon kemudian selanjutnya disini saya sediakan pula versi aux untuk yang aux saya sediakan 2 versi yaitu versi cam id standar 1234 dan juga cam id khusus untuk redmi note 10 yang sudah saya sesuaikan dengan device redmi note 10 untuk device yang lain silahkan di cek kamera id nya ya nanti silahkan di setting sendiri teman teman untuk tutorialnya bisa kalian cek di deskripsi ya untuk link video tutorial cara setting kamera id seperti itu teman teman oke kalau sudah langsung saja di copy caranya seperti ini kita pilih banyak kita tandai seperti ini selanjutnya kita tekan dan tahan lalu kita salin ke penyimpanan internal lalu masuk ke folder lmc84 dan kita paste disini oke kalau sudah silahkan dibuka lagi ggm nya lalu lakukan restore config nya dengan cara tab 2 kali disini bisa disini maupun disini klik saja 2 kali selanjutnya pilih config nya disini disesuaikan dengan device yang kalian pakai karena device yang saya gunakan kali ini Redmi Note 10 maka saya gunakan RN10 ini ya teman teman atau saya bisa juga menggunakan yang UV oke selanjutnya kita import oke sampai disini untuk restore config nya sudah sukses ditandai munculnya beberapa fitur seperti ini ini untuk manual fokus nya seperti ini dan juga yang aux disini ada lensa 05 atau lensa ultrawide teman teman oke untuk selanjutnya disini untuk videonya sudah support ice ya atau sudah support video stabilizer di resolusi full hd 60 fps maupun resolusi 4k teman teman nah buat kalian yang mengalami force close di mode video atau bisa record namun hasilnya masih belum stabil maka kalian harus setting session id nya secara manual caranya kita masuk ke menu setting more setting selanjutnya ke bawah kita pilih system setting lalu yang paling atas sendiri stream configuration nah disini kita setting di masing masing lensa teman teman yang pertama kita setting di main kamera terlebih dahulu nah pastikan untuk yang enable configuration nya ini tercentang ya seperti ini teman teman nah kemudian kita setting di semua ini ya khususnya di video mode namun disini saya sarankan diisi semua ya yang pertama sistem ini disesuaikan kebetulan device saya Redmi Note 10 itu cocoknya video ice 32781 maka disini saya pilih 32781 disamakan semuanya sampai di eksperimental nah untuk device yang lain silakan disesuaikan ya disesuaikan dengan di kamusnya yang sudah pernah saya share nah ini untuk kamusnya teman teman nah ini jadi disesuaikan dengan kamus yang sudah pernah saya share ya nah ini untuk Redmi Note 10 32781 maka di yang tadi kita isi 32781 nah contohnya disini ada realme 6 itu cocoknya 32810 ya lalu ada Mi 10T Mi 10T Pro 32772 ya jadi disesuaikan dengan angka yang ada ini dan disini juga ada beberapa device ada Asus kemudian OnePlus Oppo seperti ini teman teman oke jadi settingannya seperti itu kalian masukkan semua ya itu tadi untuk main kamera selanjutnya kalau kalian mau setting di lensa tele atau lensa ultrawide juga harus kalian setting disini teman teman dan juga front camera seperti itu sedangkan untuk menu menunya sama aja seperti biasa oke teman teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati